Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini penyebabnya. Ya, ada suara di dalam, sudah terjadi pengikisan di blok. Sudah terjadi pengikisan di blok. Sehingga blok itu, sehingga piston di blok ini kocak dan mengeluarkan suara. Nah, dan di sini sepertinya stanziernya juga baru. Ini motor sepertinya baru dibongkar ya. Baru dibongkar, kita lihat. Nah ya, stanziernya baru. Ya, masih baru. Ya, masih terlihat baru tuh. Dan seperti saya katakan tadi, di blok juga baru dibongkar. Ini piston terlihat baru sekali, jelas. Sebenarnya ini piston bagus, aspira. Cukup bagus aspira. Saya biasa juga pakai aspira. Kita akan lihat dulu di sini oversize-nya berapa. Apakah masih bisa kita quarter atau lemer. 75. Sementara di bloknya, bloknya sudah gores seperti ini. Nah, ini yang, ini sudah meragukan ya, sahabat semua. Sudah meragukan apakah blok ini bisa kita quarter 100 atau naik. Ya, lebih dari itu. Ya, sementara untuk piston standar itu hanya sampai 100, ya. Hanya sampai 100. Berarti kalau kita ganti dengan piston yang lebih tinggi, bloknya akan semakin tipis. Nah, jika blok semakin tipis, nah ini kalau untuk motor harian, untuk, kalau untuk motor harian beban berat ya, apalagi di daerah saya di sini, daerah perkebunan. Nah, apalagi kalau untuk motor ini dibawa ke kebun dan angkat-angkat barang, nah itu saya tidak bisa menjamin. Itu bisa tahan lama. Nah, sebaiknya kalau sudah seperti ini, untuk lebih tahan lama, ganti blok aja, ya. Ganti blok aja. Tapi, kalau hanya untuk harian, untuk main-main saja, ya. Untuk jalan-jalan, untuk santai-santai aja, nah itu mungkin masih bisa. Mau 100, mau lebih, piston lebih lagi, lebih besar lagi, itu tidak ada masalah. Oke, sahabat semua. Jadi, itu permasalahannya. Tadi, coba kita buka dulu, ringnya. Dan kita akan lihat, benarkah bunyi itu, berasal dari piston di sini. Oke, cara mengujinya, saya perlihatkan seperti ini. Kita buka dulu ringnya, semuanya. Oke, Nah, ini kita bersihkan dulu, dan blok kita bersihkan dulu. Oke, nah ini, saya sudah bersihkan, ya. Pasang bloknya, posisikan seperti tadi ya, in ke in. Ya, nah in, yang mana in? Seperti ini, pasang ke dalam, masukkan ke dalam, masukkan di tengah, lalu pukul bagian pinggirnya. Oke, nah ini kita coba pukul. Nah, itu suaranya. Ya, kita pukul seperti itu, dan terengar suara. Nah, sama ya, sahabat semua, dengan suara yang ada tadi. Oke, sahabat semua, jadi seperti itu, pemeriksaan di sini, pemeriksaan bunyi suara kasar di blok, ya, yang bunyinya itu, hampir sama dengan bunyi klep, ya. Nah, jika, nah, jika sahabat semua menemukan bunyi seperti itu, silakan setel klepnya dulu, setel klepnya dulu, rapatkan sedikit ya, kalau renggang dirapatkan, terus, nyalakan lagi motornya, apakah bunyi itu hilang? Kalau bunyi itu tidak hilang, sahabat semua harus curiga ke bagian piston, apalagi motornya sudah ngebul, seperti di motor ini. Kalau motor sudah ngebul, seperti di motor ini, itu jelas, berasal dari blok suaranya. Apalagi untuk karisma Supra X125, pistonnya pendek, ya, kalau piston pendek seperti ini, rentan sekali mengeluarkan suara. Oke, sahabat semua, jadi seperti itu dulu, untuk pemeriksaan di sini, ya, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi sahabat semua, untuk mengenalisa sebuah bunyi, yang berasal dari bagian blok dan head. Oke, sahabat semua, itu saja dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di like, dan subscribe. Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb.